4, 3, 2, 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara mengadakan sosialisasi tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di alun-alun Kota Rantepau pada Jumat lalu. 5, 3, 2, 1 PU dari Divisi Teknik Penyelenggara mengajak semua pihak untuk mendukung suksesnya pilkade di Toraja Utara dengan menjaga prinsip demokrasi tanpa diskriminasi dan meningkatkan partisipasi pemilih yang mencapai 79 persen pada pemilu 2024. Samuel menegaskan komitmen untuk melaksanakan pilkade yang adil, jujur dan berintegrasi serta menolak praktik politik uang. Dia juga mengajak untuk menghentikan narasi yang dapat memecah belah Toraja Utara dan membangun kesadaran bahwa setiap individu berperan penting dalam demokrasi. Selain itu, Samuel mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dalam terselenggaranya pemilu 2024 di Toraja Utara tanpa gugatan atau seketa, yang dianggapnya sebagai berkat dari semua pihak. Sekedat Toraja Utara yang mewakili bupati menyampaikan ucapan selamat atas peluncuran tahapan pilkade 2024 kepada KPU dan masyarakat Toraja Utara. Dia menggambarkan pilkade sebagai sebuah pesta yang harus dirayakan tanpa konflik dan diakini bahwa dengan semangat sukacita hasilnya akan positif. Acara ini dimeriahkan dengan penampilan band lokal Tindoki dan Taripak Gelu oleh sanggar kesenian Banuanta. Puncak acara ditandai dengan penekanan tombol secara simbolis oleh Komisioner KPU Torut, Sekedat Torut, dan Forkopimda Torut sebagai tanda dimulainya rangkaian kegiatan tahapan pilkade Toraja Utara 2024, serta pemberian hadiah kepada pemenang lomba desain maspot pilkade. Hadir di kegiatan ini Sekedat Toraja Utara, Salfius Pasang, jajaran Forkopimda Kepala OPD, Bawaslu, Ketua-Ketua Parpol, Tokoh Agama, serta PPK dan PPS Sekabupaten Toraja Utara. Yudi Kordiawan mengabarkan dari Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!